Kira-kira siapa lagi yang mau bercerita tentang khayalannya? Saya, Pak Budi. Sudah pasti saya akan jadi sukses di bidang fashion. Punya majalah dan acara fashion di TV. Angelina, mau jadi tu hari magazine model benar. Angelina, kalau punya acara TV buat sinetron saja. Kan saya bisa pemainnya. Angelina, nanti kamu liput ya pernikahan saya sama Makoto. Tidak. Ruby baik meriput acara serap saya. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Angelina, silahkan kamu lanjutkan. Hai, darling. Kamu makin cantik. Angelina, kamu juga makin bersinarlah. Ini tak, edisita balu lah. Liling balu, lihatlah. Ini saya langsung beli di Paris. Baru lima orang yang punya. Itu pun yang empat orang tasnya disimpan terus. Bagus, oh. Eh, ngomong-ngomong, ho. Teman kita, Abas, apa kabar, loh? Kemarin saya ketemu. Karena dia jadi cover majalah saya, Abas sudah jadi penyanyi terkenal. Aliran hip-dud. Hip-hop dan dud. Abas? Ah, Abas! Slug, my mom! Sasa-sasa-sasa-sasa-santai, bro. Ayu mau minta tangan-tangan. Thank you, man. Sasa-sasa-santai, bro. Abas. Abas! Yuh, Angelina. Yuh, Lilin. Apa, so? Wow, 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 wow. Selamannya begini dong. Oh. Ya. Apa kabar? Kabar baik, Kak Abas, ah. Lilin punya kabar gembila juga. Lilin sedang hamil muda. Oh. Senangnya, Lilin sudah menikah dengan siapa? Hah? Kotaro. Kotaro, kotaro. Apa kabar? Kamu tahu tidak? Lilin sudah menikah dengan sekarang? Hamil. Oh. Sayang. Kamu jangan terlalu capek. Jaga baik-baik anak kita. Hah? Berarti kotaro sudah menikah dengan Lilin? Wow. Hebat. Selamat, bro. Selamat. Tidak. Angelina. Lilin tidak sangka, oh. Apa salah Lilin sama Angelina? Kenapa kayak Lilin begitu jelek? Maksud kamu, saya jelek. Saya juga tidak mau. Anak saya tidak bisa bicara huruf R. Angelina. Saya tidak mau sama ring-ring. Habis kotaro dan Lilin bertengkar terus. Biasanya itu tendanya jodoh. Ini gara-gara kamu tadi berhayar, saya jadi pegawai kamu. Kotaro ah, lebih bagus kamu jadi pegawai Lilin daripada jadi suami Lilin ah. Ini kagetnya suatu senjata ya. Diam. Diam. Kotaro, Lingling. Tidak perlu bertengkar. Yang namanya berhayal itu sangat dibebaskan. Ingat, batasan dari hayalan seseorang hanyalah langit. Pak Budi, hayalan saya belum selesai. Silahkan kamu lanjutkan. Tapi, jangan marah-marah ya. Oh, Angelina. Kamu sudah menikah atau belum? Sudah, dong. Wow, 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 wow. Suami kamu siapa? Suami itu, dia kerja di... Oleh yang dirinya. Wow. Kamu stes. Jadi kamu sudah menikah dengan... My blood are callous. Oh, bukan. Nomi? Itu Mama. Mama. Tuh, udah tadi cariin Mama. Mama ya. Tidak. Tidak sebentar, oh. Terima kasih, Angelina. Tapi, saya masih belum memikirkan tentang pernikahan. Tapi, pasti 10 tahun lagi sudah memikirkan. Saya belum tahu. Memangnya, Pak Budi, 10 tahun lagi mau jadi apa? Saya? Ya. Saya senang mengajar. Saya sangat mencintai profesi ini. Mungkin 10 tahun lagi, saya juga masih mengajar. Tapi, mengajar di universitas. Di fakultas bahasa dan budaya Indonesia, misalnya. Karena cita-cita saya dari dulu, saya ingin menjadi dosen. Luar biasa, Su, Eb. Su, Eb. Ya, tapi, Eb. Bukan Tini apa kabar, Eb? Bukan Tini? Iya. Dia udah bikin joint venture, amai ponakannya. Udah bikin restoran gede. Saya sering diundang makan, amai Bukan Tini. Oh, iya? Iya. Terus, Bu Rika, apa kabarnya? Mode Rika? Ya. Udah jadi komisaris dan pemilik sekolah internasional ini. Sekolah internasional ini? Iya. Terus, yang jadi kepala sekolah di sekolah ini siapa? Masa Pak Budi kagak tahu? Kita lihat aja sendirinya. Mrs. Palak? Selamat malam, Pak Budi. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Ada yang bisa saya bantu? Halus, cepat, kontak, custom. Salah gue. Salah gue juga. Lambut sekarang gondolong loh. Iya. Berkat rambut dari toko kamu dulu. Obat rambut? Iya. Obat berkat? Obat berkat? Berkat obat. Berkat obat. Obat rambut. Obat berkat dari toko. Berkat obat. Berkat obat. Hai, Ania. Kamu sudah jadi terkenal pesulap ya? Tidak. Sayang. Kamu jangan terlalu capek. Oha. Oha. нуться ke atas. Sampai jumpa di video selanjutnya.